Head to Head PSIS Semarang vs Persebaya Statistik kedua tim imbang, siapa berpeluang menang? PSIS Semarang akan melawan kontestan berat Persebaya Surabaya dalam lanjutan pekan ke-22 Liga 1 2021 di Stadion I Gusti Ngurah Rai Bali pada Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022 secara Head to Head, statistik kedua tim imbang Pada 5 pertemuan terakhir kedua tim, jumlah kemenangan dan kekalahan milik PSIS Semarang dan Persebaya Surabaya adalah sama Dilansir Tribunwo, PSIS Semarang membukukan 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan 2 kekalahan kalah bentrok kontra Persebaya Surabaya Momen pertemuan terakhir kedua tim terjadi di putaran pertama Liga 1 2021 pekan ke-6 Saat itu, PSIS Semarang berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya secara dramatis dengan skor 3-2 di Stadion Wibawa Mukti Bekasi Jawa Barat pada tanggal 3 Oktober 2021 Gol kemenangan PSIS Semarang saat itu dicetak oleh Bruno Silva, Fandi Eko Utomo dan Jonathan Cantilana Sementara 2 gol balasan bajul dicetak oleh Johan Yoga dan gol bunuh diri Bek PSIS Semarang, Wallace Costa Kendati imbang secara Head to Head, kedua tim tentunya akan saling ngotot demi meraih hasil positif Persebaya membutuhkan 3 poin untuk menuju ke atas papan klasemen Sementara Mahesa Jenar butuh hasil positif untuk menggeser Persija Jakarta dan menempel ketat posisi 5 besar Namun, siapakah dari antara kedua tim yang berpeluang menang di pertandingan nanti? Persebaya suarakan kuota untuk pemanggilan timnas Persebaya Surabaya mengajukan pembatasan kuota pemain untuk pemanggilan ke timnas Persebaya Surabaya menuntut setiap klub mengirimkan maksimal 2 pemain saja untuk timnas Indonesia pada satu event Permintaan tersebut diajukan melalui surat resmi oleh Persebaya Surabaya kepada PSSI pada Senin 31 Januari 2022 Permintaan itu terkait gelaran piala AFF usia 23 2022 yang akan diselenggarakan di Kamboja pada Februari mendatang Kabarnya 6 pemain Persebaya Surabaya masuk radar timnas U23 dan akan diboyong di tengah kompetisi Liga 1 yang terus bergulir Situasi ini membuat Persebaya dilema, di satu sisi melepaskan pemain terbaik ke timnas adalah kewajiban Di sisi lain situasi ini menyulitkan klub karena bulan Februari menjadi periode penentuan juara Apalagi Persebaya Surabaya saat ini dalam jalan persaingan juara, kehilangan pemain dalam jumlah banyak akan sangat merugikan tim Karena itu, tim berjuluk Bajul Ijo meminta kebijaksanaan PSSI untuk bisa mendapatkan hak bersaing secara adil dan seimbang dalam perebutan gelar juara Liga 1 Pertimbangan kedua ledakan kasus di kalangan pemain Liga 1 beserta gelombang penyebaran COVID-19 varian Omicron Persebaya Surabaya sudah ada tiga pemain yang terpapar sehingga terpaksa menepi pada laga pekan ke-21 melawan PSS Sleman Padahal tim sudah disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sesuai arahan yang diberikan Artinya tidak ada jaminan kejadian tidak terduga ini terulang kembali Bila kejadian seperti ini berlanjut maka tim akan merugi karena kekuatan timnya banyak berkurang Karena itu, kami mohon PSSI bisa mempertimbangkan permintaan ini Kami tahu, permintaan ini tidak populer, tetapi kondisi yang ada mengharuskan seperti itu Terkecuali, PSSI dan LIB bisa lakukan sinkronisasi agenda timnas dan kompetisi Kata Chandra Wahyudi, manajer Persebaya Kata Chandra Wahyudi, manajer Persebaya